Cuba still on cubicle Nadia, kalo mengingat tentang tahun 90an apa yang lu rasakan? Eh pas banget lagi gue tuh kan hidupnya di generasi 90an kan? Gue juga. Bertumbunya, bertumbunya. Gue juga. Jadi gue tuh kayak, engga kan lu 80an. Tama. Ya tapi lumayan lah 90an. Nah 90an ini kan banyak banget lagu anak-anak inget ga sih? Kayak aku cinta rupiah diobok-obok. Ya biji-bijian. Nah itu tahun 90an kan? Kebetulan nih hari ini sekarang juga nih kita kan kedatangan. Orang-orang yang bisa mengingatkan kita sama lagu-lagu itu. Langsung aja kita panggil nih. Ini dia. Joshua Soherman, Diana, dan Tina Tun. Hai banget. Wih heboh banget. Hai ibu. Halo ibu. Halo. Joshua silahkan berdiri ya. Silahkan duduk dong. Ini baginya udah seragaman nih mereka ya. Safe lagu anak. Oh safe lagu anak-anak. Karena kalian dulu pernah bikin lagu anak-anak. Enggak, dulu penyanyi cilik. Penyanyi cilik. Sekarang memang lagu anak-anak semakin sedikit sih. Bener. Hampir gak ada kali? Iya hampir gak ada bisa dibilang. Ada tapi ya kan hampir. Enggak tapi maksudnya. Jangan apa kita berantem nih. Ini kita satu kaos nih jangan berantem. Eh kita satu tim. Oke nah ide awalnya nih safe lagu anak tuh gimana sih? Bisa ngumpul lagi gitu. Silahkan Geofani. Wah diulang ya jokesnya ya. Kurang tapi gak apa-apa ya. Emang ide nya pertama keluar dari Geofani. Eh Geofani. Ada Joshua. Iya. Keluar dari Geofani. Jadi ada viral. Sebuah video yang lagi viral waktu itu. Kalau kalian mungkin pernah denger judulnya. Lelaki bla bla bla. Itu tau kan yang anak kecil nyanyi. Ngata-ngatain bapaknya tentunya. Oh iya iya. Tau kan. Nah itu pas saya nonton itu tuh rasanya kayak kok udah separa ini ya gitu. Ngiris banget gitu ya. Anak-anak sampai harus nyanyikan lagu seperti itu. Terus awalnya kita cuma ngumpul biasa itu buka bersama. Kayaknya sayang nih kalau sampai disini kita terusin aja. Untuk diseriusin bikin sebuah movement, campaign untuk awareness gitu. Actually this is campaign gitu. Dan ini juga karena dukungan banyak dari temen-temen di sosial media ya awalnya gitu. Pas kita foto terus kayak ayo mana nih lagu anak-anak apa gitu. Iya ternyata yang kita gak sangka pas kita bikin hashtag save lagu anak. Kita foto-foto yang gak kita duga yang mereka kayak support gitu. Pada nostalgia. Cuma yang ribet itu kan lu bertiga masing-masing punya kesibukan kan. Kenapa lu bertiga akhirnya udah gue bikin waktu deh buat bikin save lagu anak ini. Gak cuma bertiga sih sebenernya. Jadi kita tuh total ber, kalau project managernya ada 8. Tapi kalau yang ikut campaign ada 28 orang. Semuanya mantan nanti cilik. Oh jadi gengnya harus yang artis cilik. Kita yaudah deh kita. Kenapa lu bawa gue? Gue yang kayak gak ada temen-temen. Oke silahkan guys lu geng. Silahkan lu geng. Silahkan lu geng aja. Oh iya bener. Oh iya bener. Tapi kalau ngomongin kesibukan ya emang ribet meeting aja tuh. Kita kadang-kadang dibawanya kelewat virtual. Karena masing-masingnya punya kesibukan. Oke. Nah tapi tujuannya sendiri buat anak-anak Indonesia apa nih? Untuk ada save lagu anak ini. Pokoknya ya awareness. Awareness bener. Awareness bener. Gimana caranya? Dengan kita bikin hashtag save lagu anak. Lalu kita mengeluarkan single save lagu, selamatkan lagu anak. Iya. Dari situ ada tumbuh kesadaran ke orang tua. Iya. Orang tua. Dan kakak-kakak untuk kayak. Oh ngingetin ke anak-anaknya. Atau ke adek-adeknya. Untuk oh betapa pentingnya lagu anak-anak. Atau ngajarin lagi lagu anak-anak yang sometimes mereka mungkin sebagai orang tua. Atau kakak-kakak udah lupa. Kalau kita langsung nge-brainwash ke anak kecil kan gak mungkin ya. Jadi kita hanya makanya yang nongong. Lewat nostalgia gitu. Mentan P.I. Cilik. Akhirnya mereka yang udah dewasa-dewasa nostalgia ngeliat kita. Dari situlah mungkin bisa nyampe kesitu. Awalnya dari situ. KTL udah bikin video klip ya? Yang bantu Aranjeon yang bikin lagu? Ariel Niji. Aranjeon. Aranjeon. Penciptanya Papa Tibor. Yang dulu lagu anak-anak. Iya iya iya. Dulu tau tuh gue bergurau dengan lagu-lagu. Betul. Tapi aransemennya Ariel Niji. Aransemennya Ariel Niji. Suami dari? Salah, salah ini suaminya. Video klipnya udah dibuat? Video klipnya udah dibuat? Video klipnya direkternya Leonie. Leonie Tiltropa. Ya ini sutradaranya. Jadi semuanya bener-bener pemain mantan penyanyi cilik ya? Tujuannya bukan supaya dia tuh mengerjakan dengan hati bukan? Karena gak ada budget aja. Jadi kita berdayakan apa yang ada. Jujur ya? Nah nextnya dari proyek ini pengennya apa lagi nih? Yang pasti kita tetep akan terus menyuarakan bahwa lagu anak-anak Indonesia tuh perlu mendengarkan lagu anak. Lagu anak udah lama banget gak muncul ke permukaan industri musik Indonesia. Padahal anak-anak tuh akan selalu ada gitu. Gue mau denger dong sedikit dari lagunya. Save lagu anak. Boleh boleh. Lagu yang ceria. Nyanyikan lagu anak Indonesia. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi. Bahkan kalau udah ngomongin soal lagu anak-anak ini gak lepas juga dari tahun 90-an yang banyak apa ya? Barang-barang dan juga mainan-mainan ikonik gitu ya. Ini masih masih 90-an. Nah masih ada gak sih barang atau mainan apapun gitu yang lu masih simpen dari tahun 90-an? Aduh apa ya? Adik gue sih gue simpen sampai sekarang. Masa sih? Benda-benda. Benda-benda. Mainan apa gitu? Apa yang berhormatiannya? Sumpah. Tajos, tajos. Tajos, tajos. Masih ada tajos. Oke. Kalau kan ya? Sailor Moon dan The Little Mermaid. Bukan ketak. Mataristan. Sailor Moon dan Ariel The Little Mermaid dan somehow aku dapet suami namanya Ariel. Oh iya. Apa sih itu yang Game Boy? Game Boy. Tetris, Tetris. Tetris, ya ya ya. Kalau lo net? Kalau gue ya? Gue komik Dora, yang sama mainan yang dalam air ada. Eh komik bener. Ini gak lo yang kayak apa sih? Ring-ring itu yang dipencet-pencet gak ya? Tapi sekarang ada ringnya gak di jarinya? Oh iya. Oh iya. Gak ada. Yang belum masuk ke itu ya. Kalau lo apa? Gue Tama Gochi gue. Oh tidak lagi? Itu mainan hits banget lah jaman kita lah. Tama Gochi kan? Iya bener-bener. Sampai ada lagunya jaman dulu sih? Apa lagunya coba? Gimana? Tama Gochi, ne 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 ne. Oh iya. Oh iya. Gue udah inget. Gue udah feeling. Gue udah feeling. Eh by the way ngomong soal bareng-bareng saya tahun 20an. Ini kita mau kasih challenge buat Q-Bird. Apa challenge ya? Iya. Jadi Q-Bird sekarang kita mau nantang kamu untuk nge-post foto atau video. Itu harus ngasih nunjuk. Apa sales? Benda-benda dari tahun 90an. Tapi bendanya masih ada. Iya betul. Salah satunya mungkin. Yang masih kamu simpen. Kayak Gameboy atau tadi apa. Komi. Ada tamu gochi. Banyak lah ya. Kamu foto dan kamu upload ke Instagram kita di at cubicle underscore ID dan. At net media atau pakai hashtagnya cubicle. Gampang sekali ya. Pokoknya harus benda dari tahun 90an. Apapun itu kita terima. Dan pemenang akan mendapatkan iPhone 6. Mau dong. Bisa ya. Kalian juga bisa. Makanya upload fotonya ya. Tahun 90an ada adenya Joshua tahun 90 juga ya. Enggak. Dan pemenang minggu lalu ada di sini namanya. Di sini juga ada. Nah di sini. Di sini. Di sini. Gak banyak-banyak di sini aja. Selamat untuk para pemenang. Kalau gitu Joshua, Dea, Tina. Terima kasih banyak. Thank you. Terus. Jangan lupa saksikan terus. Cubicle hari Minggu jam 11 malam. Di next. Jangan lupa untuk akses juga website kita di www.cubicle.id Saya Marsha Tanda Binata. Saya Nadya Julepamek. Kamu. Binatul. Selanya. Pak Fandi. Salah ya itu Joshua Sherman. See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.